Wah, waduh kok gak bisa deh mereka kayak, ini sih bukan warung, ini rumah makan gitu. Udah bismillah aja aku bilang gitu kan. Emang awalnya gini, kita hari tua, saya sendiri, saya kan orang sini. Lama lah ya, 32 tahun di Jakarta ya kan. Saya kepingin pulang sini. Karena ya itu mungkin, karena sudah tua itu ya kan. Udah tua lalu-lalangnya di Jakarta lah ya. Terus, istri waktu itu belum mau lah. Namanya istri orang Jakarta ya kan. Belum mau lah pulang di kampung gitu. Terus, kebetulan anak saya kan ada yang kuliah di Unsyud. Saya sering nengokin, sering nengokin, sering nengokin. Terus, udahlah. Saya pikir saya mau pulang aja kampung lah gitu. Tinggal saya ngatur istri bagaimana caranya, biar dia mau kan gitu. Suatu waktu istri datang ke sini, oke lah mas, saya mau ke Prokerto, tapi dari kegiatan. Ya udah, terserah lu aja mau kegiatannya apa. Kok mau pengen jualan deh di daerah Unsyud? Ya, lu cari deh sana deh. Ngari sendiri dia. Ngari sendiri, dapet mas. Aku udah dapet mas. Di ini nih. Di jalan Madrani nih mas. Katanya 1 RT atau seribu berapa yang ngekos kan gitu kan. Itu kalau 10%-nya aja berapa-berapa kayak gitu kan. Ya udah, coba aja udah. Adalah garasi itu. Saya ngontrak berapa? 15 juta apa berapa waktu itu. Saya betulin suara cat saya ini. Jalan setahun. Itu jualan apa? Itu jualan makan khas petawi juga. Ada nasi uduk, lontong sayur, semur-semur kayak gitu. Cuman ya namanya juga di kampus ya kan. Kadang-kadang anak-anak, Om aku belum dapet kiriman nih Om. Om udah. Ya udah, makan aja aku bilang gitu ya kan. Makan aja gitu. Udah jadi kayak saudara lah. Setahun kita gak perpanjang. Udah, gue bilang sama istri udah lah. Lu pulang dulu aja ke Jakarta. Nah, terus aku bikin ini lah ini tempat nih. Diem-diem nih. Diem-diem, gak ngomong sama dia. Kok bikin aja pokoknya. Udah mau jadi baru tak panggil dia. Kurang lebihnya ini kan bikin 3 bulan nih. Udah 2 bulan waktu itu udah mau jadi lah. Sendirian tuh? Ya, saya ada tukang cangkul, tukang bambu, apa segala gitu. Cuman kalau taman saya sendiri semuanya. Emang kita cari kegiatan lah. Taman, mah. Emang saya seneng gitu. Jadi saya ini sendiri nih. Petun-petun sendiri kita kerjain sendiri. Taman kita kerjain sendiri. Sendiri pokoknya sebisa kita gitu. Udah. Barulah kita panggil istri. Gue bilang, Dek, lu ke Purwokerto deh belanja. Kayaknya udah mau jadi nih. Itu. Sampai sini kaget ya. Mas. Waduh kok gak bisa deh. Kayaknya ini sih bukan warung, ini rumah makan gitu. Udah bismillah aja. Aku bilang gitu kan. Nah, kebetulan covid. Yaudah berbelajar aja. Jadi saya, istri, anak saya dua. Jadi anak saya di kasin. Saya di depan, istri di dapur. Ternyata yang datang buahnya sampai kita kewalahan. Waduh. Ini harus cari karyawan kan gitu kan. Akhirnya cari satu, dua. Sampai sekarang. Iya. Apa? Semuanya sendiri pokoknya. Sampai sekarang sepuluh. Sepuluh orang kalau satu minggu tambahan aja. Satu minggu tambahan. Kadang-kadang tambahan dua orang, dua orang gitu. Kadang-kadang tergantung lah. Kalau lagi ada banyak pesenan, ada event, ada apa. Kita tambahnya lebih banyak. Itu aja. Yaudah, mengalir aja udah. Bikin, sudah hari tua lah. Ngapain lagi kan gitu. Sekarang Alhamdulillah mungkin di jalanin sama anak yang terkinikinian lah. Mungkin dia kan sosmednya bisa ini. Bisa kalau kayak kita kan. Boro-boro ya kan. Orang jadul ya kan. Nah itu pada saat pandemi itu masa-masa sulit nggak tuh? Enggak. Alhamdulillah. Saya termasuk yang diuntungkan kali ya. Dari pandemi itu. Sementara yang lainnya? Yang lainnya yang satu atap itu mungkin ya. Dia maunya kan yang outdoor ya mungkin ya. Yang indoornya itu dia pada takut kan. Yang penting itu di sini. Protokol. Terus cuci tangan di mana-mana. Terus setiap minggu kita semprot. Dari PMI kan gratis. Kita tinggal telepon aja. Mas semprot. Oh siap. Semprot. Ini keliling gitu. Dan dokumentasi juga bahwa kita sudah disemprot gitu. Ya ada petugas datang juga. Kadang-kadang ikutin protokol. Jam 8 malam tutup. Kita tutup. Gitu aja. Ini lebih ramai di Sabtu minggu ya? Sabtu minggu. Karena memang kita bidiknya keluarga. Jadi. Orang. Weekend. Sama anak-anaknya. Katanya daripada main handphone. Mendingan mancing gitu ya kan. Jadi. Anak-anaknya mancing. Bapak ibunya. Mungkin disawung-isaung pada duduk. Nungguin hasil pancingannya. Nanti dimasak. Ada bakar. Ada macem-macem lah. Ada menu-nya kan macem-macem itu. Nanti baru dimakan di sini. Biasanya begitu. Jadi kalau weekend rame. Sabtu minggu lah terutama ya. Berarti polanya gimana? Nyanyain pancing. Ya. Jadi. Kalau keluarga kan mereka. Biasanya keluarga yang gini. Keluarga yang bukan. Bukan hobi mancing ya. Bukan hobi mancing. Cuman seneng-seneng aja. Jadi mereka datang sini. Satu mobil atau dua mobil keluarga. Sewa pancingan ke kita. Kita siapin. Pancingan itu. Satu jaranya itu. 5 ribu plus upan. Tergantung mau berapa. 5 orang ya. Pakai. Mancing ya. Di sini. Mancing itu per kilo. Kalau di sini. Nggak dapat ya nggak bayar gitu. Tapi kalau dapat ditimbang. Nanti ditambah uang masak. Jadi di sini. Saya siapin ada 5 macam ikan. Kolamnya masing-masing. Ada gurameh. Ada bawal. Ada ikan melem. Ada lele. Ada mujaer. Jadi kalau pengen mujaer. Oh iya ini kolamnya. Tinggal mancing aja. Mancing. Nanti dapat timbang. Timbang dimasak. Tambah uang masak gitu. Terus tambah. Sayurnya apa. 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 Biasanya. Ini memang warung untuk berlama-lama. Iya. Untuk berlama-lama. Bukan maksudnya. Bukan buat makan. Iya. Bukan buat makan aja. Untuk berlama-lama. Kadang-kadang anak-anaknya. Sengaja. Sengaja bawa pakaian ganti. Main di kot. Nyariin ikan-ikan kecil. Kita siapin seser tuh. Gratis. Kalau itu buat sendiri aja. Mereka seneng aja gitu loh. Itu. Itu kebanyakan begitu. Tapi alhamdulillah. Karena kita udah mau 4 tahun ini. Adalah pelangganya. Kita sudah ada pelangganya. Yang bergantian. Sabtu minggu. Gitu. Lama. Gak dateng. Dateng. Tiba-tiba. Yang dateng beragam. Maksudnya gak cuma wilayah sini aja. Oh gak. Beragam. Jadi gini mungkin. Orang dari Jakarta nih. Dia buka map. Atau buka apa gitu. Oh. Lumba-lumba nih. Tiba-tiba kesini. Dari Jakarta pak. Katanya. Mau mancing nih anak-anak ini. Sambil istirahat juga disini kan bisa. Bisa sambil. Orang tuanya bisa tiduran lah istilahnya gitu kan. Di saung-saung sini kan. Ada banyak. Tapi ya memang gak jauh sih. Cilacap. Daerah Bumiayu ada. Daerah Burbalingga ada. Banyumas ada. Alhamdulillah lah. Jalan lah gitu. Jalan. Sudah punya pelanggan gitu loh. Pelanggan tetaplah. Cuman bergantian aja. Sabtu minggunya gitu. Bergantian gitu. Kalau hari-hari biasa ada. Tapi biasanya serangan fajar aja. Biasanya dari kantor tiba-tiba. Mas aku. Untuk sekian orang siap-siap. Ini nih. Kita daftar menunya kita ini. Jadi dia sampai sini udah matang. Biasanya gitu. Daftar menunya kita kirim ke dia. Sambil dia berjalanan ke sini. Kita sudah masak gitu. Jadi sampai sini. Kalau untuk menunya itu makanan favoritnya apa di sini? Di sini ada gurameh bakar. Terus ada lagi kemarin yang sempat rame banget. Itu pecak mujahir. Petawi. Pecak mujahir Petawi. Ada. Kalau guramehnya ya ada bakar. Bubu merah. Ada sok guramehnya juga. Terus yang lain-lainnya makanan kampung lah. Seperti kayak genjer. Gendot. Kayak gitu. Terus ada pakis kayak gitu. Makanan kampung lah ya. Biasanya orang-orang Jakarta tuh. Yang banyak pesen ke sini tuh. Kalau mendoan deh pasti ya. Kalau mendoan itu. Iya. Itu menu apa. Andalan lah ya. Kalau ke prokertal belum makan mendoan. Katanya belum ke prokertal. Mendoan itu. Kalau harga gimana? Kalau harga di sini masih boleh dibilang relatif murah. Ini ke depannya gimana mas? Ya mungkin apakah bikin cabang baru? Atau nambah usaha baru? Kalau cabang sih kayaknya belum ya. Karena kita. Ya awalnya miseng tadinya ya kan. Saya sama istri kan. Terus kita juga hari-hari tua ya. Kalau memang mau berkembangin. Nanti anak mungkin kan gitu. Kan ini kan juga. Sekarang kan untuk manajemen. Apa kan anak semuanya. Kita cuma apa ya. Lihat-lihat aja lah. Udah ini nih. Udah regenerasi nih. Harusnya begitu. Sudah hari tapi masih belum bisa dilepas sendiri gitu loh. Oh tapi udah mulai ini ya. Sudah mulai. Sudah hampir. Ada hampir setahun apa ya. Enggak. Lapan bulanan lah. Mungkin sudah dipegang sama anak. Ya pak. Termasuk urusan dapur. Semuanya. Dapur semuanya. Semua sama anak-anak. Cuman sekarang masih diawasin sama ibunya. Sama istri saya. Untuk kabur kan gitu. Terus di depan juga kan belum ada orang juga. Jadi kita masih bantu-bantu lah gitu. Tapi intinya kepengennya sih anak itu berkembang gitu lah. Bahwa mindsetnya diubah. Oh. Enggak harus kerja gitu. Enggak harus kerja gitu. Kita apa. Kita usaha lebih baik sebenarnya gitu. Tapi kan kalau ke depan nih. Dengan ada yang ini. Ada pengembangan gak rencana. Apa ada hal-hal yang. Wah sebenarnya saya masih punya cita-cita nih. Pengen buat apa gitu. Pengennya sih gitu. Pengennya ya nanti. Insya Allah ya mungkin ada. Mungkin. Rencananya apa tuh? Jadi selama ini kan banyak yang tanya apa ya. Room meeting ya. Room meeting ya. Room meeting kan selama ini kan kita masih terbuka ya. Mungkin rencana kalau memang nanti kita ada kesempatan. Jika pengennya ada room meeting di sini tersendiri lah gitu. Yang artinya tidak terganggu. Kan kadang-kadang ada hal-hal yang perlu dibicarakan orang lain. Enggak dengar kayak kantor-kantor. Kayak meeting apa. Tapi konsepnya masih tetap. Tetap. Tetap kayak gini. Cuman kan di belakang ada kolam lebar itu. Mungkin nanti saya urut sebagian aja. Saya bikin loss-lossan aja lah gitu. Rencananya, rencananya kesitu. Apa konsepnya tetap saung-saungan juga atau permanen? Eh saung-saung tetap ada. Room meetingnya itu mau bikin konsep saung-saung juga atau permanen? Iya kayak saung-saung lah gitu. Apa ya rumah. Kayak rumah Jawa lah gitu. Kayak rumah Jawa cuman agak tertutup lah. Maunya gitu sih. Karena banyak yang nanya. Banyak yang nanya. Sekarang ada. Tapi terlalu terbuka. Misalkan untuk 40 orang ada di samping kolam itu ada lesehan itu. Itu cukup. 40 orang berada pada depan. Itu masih cukup. Cuman kalau mau bicara hal-hal yang kira-kira apa ya agak sensitif gitu kan mereka gak terlalu ini kan. Rencana kepengennya gitu. Kita taruh. Tapi kan ada karaoke juga. Oh karaoke. Kita karaoke kadang-kadang pengunjung itu ya menghibur lah gitu. Kadang-kadang ada pak karaoke pak. Yes karaoke gitu. Kalau luas nih total berapa? Luasnya kurang lebihnya 2600an apa ya. 2600an. Oh ini bukan pengembangan ya. Memang waktu dengan seluas itu memang langsung dibikin. Iya. Langsung kita bikin aja. Kita langsung kuasain aja. Kita langsung kuasain. Kita bikin seadanya ini aja gitu. Makanya untuk parkir agak luas kan. Karena kita memang bikin sendiri kan. Jadi parkirnya yang agak luas. Itu juga kadang-kadang kalau hari Sabtu minggu juga kadang-kadang gak tolong juga. Kadang-kadang sampai ke jalan. Gak enak juga kadang-kadang ya kan. Kalau lagi penuh sampai ditutup gitu. Iya kalau dulu waktu baru-barunya memang gitu. Kadang-kadang datangnya berbarengan. Begitu buka pagi. Apalagi kalau hari Sabtu minggu udah masuk mobil. Nah kadang-kadang kita tutup aja. Kita tutup depan maksudnya ini. Maksudnya ditutup itu bukan berarti tidak cukup gitu. Tapi yang jelas untuk dapur kadang-kadang keteter lah. Keteter untuk pelayanannya kan. Kalau terlalu lama juga orang kan komplain juga ya kan. Jadi paling nanti nunggu dapur notanya sudah termasak semuanya baru saya buka lagi. Kadang-kadang gitu. Buka aja jam berapa? Buka itu dari jam 10 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam? Sampai jam 9 malam. Cuman kalau hari Sabtu minggu biasanya belum jam 10 itu ada sebagian pada masuk. Gak masalah sih kalau mau mancing kan kita gak nyiapin. Karena karyawan kan datang siap-siap dulu di belakang kan. Jadi mulai jam 10 kita baru bisa ngeluarin. Kalau ada pesenannya hidangannya gitu ya kita bisa keluarin. Tapi kalau mancingnya sebelumnya udah lama. Kalau mancing jam 8 biasanya masuk udah pernah masuk jam 8. Mancing rame-rame disini. Nanti kan pas dapet pas jam 10 dimasak. Makan siang udah siap. Biasanya gitu. Memang disini untuk berlama-lama gitu ya. Bukan apa ya. Ya kekeluargaan ajalah gitu ya. Ya Alhamdulillah bersyukur aja mas. Kita hari tua pulang kampung nih. Sampai jumpa.